Kisaran sampai harga berapa ini? Kalau yang sudah seperti ini, saya disarankan sekitar harga Rp. 500.000an Rp. 500.000an, teman-teman Sampai berapa ini Mas Arief? Kalau yang ini, mid-turn, ini gaya semi-casket, ini harga sekitar Rp. 200.000an Rp. 200.000an, teman-teman Wow, murah sekali Rp. 400.000an, teman-teman Sangat terjangkau harganya Mana yang unik? Oh iya, ini itu Pak Ini patunya terangkat itu Oh iya, ini Nih teman-teman bisa lihat enggak, ini batunya Unik sekali ya batunya Batunya seperti terangkat Kalau ini sampai berapa ini Mas Arief? Sama juga, Rp. 400.000an Rp. 400.000an Rp. 400.000an Rp. 400.000an Ini serut, tapi saya bikin Ini namanya model apa ini? Ini model wipping Jadi ini sabur gitu Model wipping ya, jatuh-model jatuh Ini ukuran laki atau besar Besar malah ya Ukuran besar ya, berarti di atas mediumnya Apanya ini, coba dijelasin Kenapa bisa lebih mahal yang ini? Iya, luping ya Luping Luping 400.000 ya oke 400.000 teman-teman ini berarti masih bisa nego ya Mas masih tenang aja teman-teman masih bisa nego sekali saya lihat rata-rata banyak gue ya casket ya apa memang Pak Alec menyukai karakter casket ini juga suka juga bentuk casket oh gitu ya oke 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 sobat bonsai Nusantara dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan saya ya di sini ya saat ini saya berada di kediaman Mas Arif bonsai Cilacap ya teman-temannya yang berada di Jalan Walet Desa Selarang Kecamatan Kesugian Cilacap ya teman-teman ya nanti saya akan ajak teman-teman berkeliling ya melihat koleksi-koleksi bonsai milik Om Arif ya oke nanti disitu juga saya akan mengajak teman-teman saya akan mencuri harga Oke suruh harga bonsai dari punya Mas Arif ya lanjut sebelum menonton video ini jangan lupa klik subscribe dan like ya teman-teman ya juga share dan komen juga tentunya ya dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari video saya yang selanjutnya teman-teman yuk kita lanjut ketemu sama Mas Arif yuk Assalamualaikum Mas Arif Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Oke ini teman-teman ini Mas Arif bonsai Cilacap ya nanti disini saya akan berkeliling mau pengen survei-survei harga bonsai-survei milik Mas Arif ya mungkin nanti barangkali ada teman-teman teman-teman yang kan penasaran ingin tahu lah lalu survei harga bonsai saat ini tuh caranya sampai berapa jadi mungkin dari Mas Arif bisa nanti menunjukkan teman-teman dari mulai koleksi-koleksinya yang mungkin bonsai yang ukuran besar sampai dengan medium sampai dengan yang terkecil mungkin apa small atau mame ya mungkin ya teman-teman ya Oke kita lanjut ya ikutin ya ya Mas Arif ya ini bonsai-bonsai jenis apa nih yang ini ini kalau ini yang disini biasanya saya programnya kebanyakan yang dipasuh on the rock on the rock ya ini ada jenis sakura mikro sancang khusus ya ya Oh gitu ya jadi modelnya khusus on the rock di atas sepatu ya yang disini ya dari berbagai macam jenis ada sancang ada ini apa boxus tapi ya ini boxus Oh ya cakep sekali ini boxus ini teman-teman boxus kalau kayak gini kisaran sampai harga berapa ini ya kalau yang udah seperti ini saya kisaran sekitar harga 500.000 500.000 temen-temen bagus nih sangat terjangkau mantap ya kita lihat yang lagi bagus nih kalau yang ini sampai berapa ini Mas Arif kalau yang ini mitten ini ini gaya semi-casket ini ada sekitar 200.000-an 200.000 teman-teman Wow murah sekali banyak ya di sini sebenarnya koleksinya ya saya sampai bingung mau milih yang mana lagi kalau bahan-bahan mame seperti ini kisaran sampai berapa ini Mas Arif kalau ini untuk kisaran sekitar 200.000-an sampai Rp100.000 antara 100 sampai Rp200.000 ya ini Sancang ya ini Sancang Oke coba kita lihat lagi nah ini nih ini namanya apa seru tapi ya ini seru ini seru ini sampai berapa ini seru dia kalau untuk seru ini saya jual sih agak kisaran 500.000 untuk seru 500.000 ini apa ini kianti apa yang kianti 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 ini ya kianti mantap nih udah ribun ya sampai berapa ini kalau kianti kalau ini harga sekitar 700.000 kianti 700an 700.000 ukuran kan apa ini semol 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 ya 700.000 ya kianti ya temen-temen ya Oke kita lanjut ya lihat yang sebelah sini ini apa ini sakura mikro ini sakura sakura mikro kisaran berapa ini kalau ini kisaran 400.000 sakura mikro on the rock 400.000 ya Oke terus kalau ini nih ini cakep nih dari ini nah tapi ya hehehe sampai berapa kayak gini nih kalau itu sama yang itu sekitar 400.000 400.000 temen-temen ya sangat terjangkau harganya mantap tentunya kualitasnya juga mantap juga harganya terjangkau kualitasnya mantap nih yang ada unik ini misalnya dimana ya oh iya ini coba nih batunya terangkat itu itu oh iya nih teman-teman bisa lihat nggak nih batunya nih nih unik sekali ya batunya ya batunya seperti terangkat gitu ya kalau ini sampai berapa ini mas Arief sama juga 400.000 ya rata-rata ya ini harga kisaran 700.000 ini harga kisaran 700.000 kalau yang seperti ini sampai berapa ini mas Arief kalau ini kisaran 700.000 ini harga kisaran 700.000 ya gaya tertiup angin keren juga bagus terus kalau yang ini sih nah ini ini api hilang-hilang ya ini hilang-hilang teman-teman eskit gaya keskit ya temen-temen ya menggantung hilang-hilang ini sampai berapa ini mas Arief kalau itulah guys kita 400 400.000 ya oke 400.000 teman-teman mana lagi mana lagi ini juga sama aja tertiup angin ini ya ya itu sama tertiup angin gaya tertiup angin nih temen-temen sakura mikro sakura mikro sampai berapa harganya ini kalau yang itu harga 300.000 300.000 ya temen-temen ya sakura mikro gaya tertiup angin mantap terus mana lagi ya hampir rata-rata bagus-bagus ya teman-teman saya juga sampai bingung nah ini apa ini sakura mikro juga ini gaya on the rock on the rock tapi daumnya turun ya kayak model yang kayak itu ya namanya balikin wetting ya ini sama harganya sampai harga itu 400.000 ya temen-temen teman-temen yang ini ya sakura mikro on the rock mantap Oke kita lanjut ya ke koleksi yang lainnya lagi 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 ya oke teman-teman ikut saya ya Nah tuh disitu ada kemuning kemuning Jepang teman-teman ya Oke ini kemuning Jepang ya menjepang kemuning Jepang ini sampai berapa ini Mas Arief kalau udah seperti ini saya jual dari sekitar satu setengah ini masih programan ini masih programan ya harganya baru kebentukan dasar ini baru kebentukan dasar tapi rantingnya sudah ya sudah lumayan kita mulai dibentuk ya harganya sampai berapa ini Mas Arief ini satu setengah satu setengah juta ya oke mantap satu setengah juta ini teman-teman Oke kita lihat lagi ya yang mana ya yuk sini yuk lihat lagi teman-teman nah ini ada gaya waru keskit teman-teman Iya coba baru keskit ah ini Wow mantap nih waru keskit ini jenis waru apa ini Mas kalau ini sih jenis waru lokal ini waru biasa waru minyak apa ya waru minyak gitu beda nggak antara waru minyak sama waru laut kalau yang sama kita beda jadi kalau waru laut itu daunnya agak sedikit kasar agak sedikit kasar ya kalau ini halus ya dan sebetulnya kalau masalah daun sama ya bisa mengecil ya jadi kalau waru ya sama semuanya hasilnya mencapai setiap kecil Oh betul sesuai dengan pertumbuhan perantiannya ya peraparan perantian kalau sudah rapat paksinannya sendiri ya kalau yang seperti ini sampai berapa Mas Arief kalau untuk waru yang keskit ini agar lebih sekitar satu setengah satu setengah juta ya tuh setengah juta teman-teman baru keskit-setengah tetap ya ah ini apa ini sampai berapa ini kalau ini ya keskitan 400 ini 400 ribu ya ya sancang ini on drop ya ini kenapa enggak dipotong langsung ini Mas Arief ini emang sengaja saya bikin agak panjang ini Oh kenapa itu emang sengaja kayak gitu aja emang saya bentuk ya model gaya seperti ini gitu Oh emang gaya seperti ini ya Jadi kalau dibikin cuma satu ini saja kan udah banyak gitu tapi saya pengen coba bikin yang lain gitu gaya yang lain lagi ya lain mantap berarti ini tujuannya memang sengaja seperti ini ya bukan memang untuk pembesaran batang bukaan mesin aja nanti ini akan ditutup disini ya 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 mantap yuk lanjut pokoknya kalau yang jenis-jenis eh yang disini tuh hampir rata-rata harganya sama ya seantara 400.000 sampai dengan 500 ya di rak yang sebelah sini ya jadi sedih eh small gitu lah ya small on the rock gitu ya mungkin tinggal sekarang giliran ingin ngeliat yang koleksi ini yang gede-gede yang besar-besar-besar ini apa ini kalau itu apa bukenville 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 apa ini namanya ini bukenville tapi yang jenis bunga ungu ini bunga ungu ya ini bunga mantapnya sampai berapa kayak gini Mas Ari kalau yang model kasis ini saya jual agar sekitar 2 jutaan ini 2 juta ya ya Wah ini ya masih terjangkau lah ada satu masih umum harganya Oke kalau ini ini apa ini panjang di sancang-sancang ya sampai berapa ini sancang ini kisah negara sekitar satu setengah satu setengah juta juta ya ini ya sancang ya temen-temen ya Oh mantap tuh ah ini apa ini ini serut-serut tapi saya bikin ini namanya model apa ini kalau kayak gini ini model hiping jadi satu gitu model hiping ya jatuh model jatuh ya Oh pohon jatuh gitu ya jadi ranting-ranting dahan-dahannya tuh jatuh kebawah gitu ya iya melambai gitu ya sampai berapa ini serut kayak gini kalau itu saya jual agar sekitar satu juta satu juta ya temen-temen ini ya serut udah seperti ini Wow udah lumayan enak dilihat ya tinggal nunggu trubusnya aja mungkin ya ini apa ini kimeng ya ini kimeng ya Wow mantap nih ukuran medium ini ini ya Mas Arief ini ukuran lagi besar Oh besar malah ya ukuran besar ya berarti di atas medium ya gitu ya sampai berapa ini Mas Arief kalau udah seperti ini kalau tidak seperti saya jual bisa kita tiga setengah tiga setengah juta ya ini ya barangkali nanti ada temen-temen yang berminat ya nanti temen-temen bisa komen-komen aja nanti dikomentar nanti Insya Allah saya akan bales dan juga nanti di deskripsi nanti saya akan cantumkan nomor telepon Mas Arief Bonsei ya mungkin barangkali temen-temen nanti kepingin hubungan langsung hubungan langsung dengan Mas Arief bisa nanti kontak di situ Oke kita lanjut lagi ya ini apa ini Mas Arief kalau ini Legundi Legundi oh iya ini Legundi ya ini yang misi program masih program ini tadinya sih mau saya bikin ya agak biar kalau tadi beruntung ke bawah gitu Legundi ini sampai berapa ini kalau ini ini sebenarnya sih program yang masih pending dulu aku masih pending belum dijual ya oke dianggapnya masih belum jadi sama jadi belum dijual belum keluar harga ya temen-temen Oke terus ini beringin apa ini kalau ini beringin Arjuna nih beringin Arjuna Oh mantap ya akarnya ya iya on the rock on the rock beringin Arjuna biar ya mantap nih kalau beringin Arjuna ini sampai berapa kayak gini nih Nah kalau ini ini koleksi ini berarti ini koleksi juga ya belum dijual teman-teman enggak apa-apa kita cari-cari yang udah udah keluar harga aja oke ini juga ya sama aja ya ini kimeng kimeng lagi proses ini lagi proses sama aja ini ya sampai berapa kali ini kalau yang ini ya beda-beda ya sama pada besar itu ya Iya kimeng yang itu ya mahal yang ini mungkin dari struktur apanya nih coba sudah dijelasin Kenapa bisa lebih mahal yang ini yang pertama mungkin karena dari porsinya ini sudah sudah proporsional gitu ya dari tangan-tangannya ranting-rantingnya mungkin ya itu proporsional kalau yang disana tadi kan itu masih agak proses lagi gitu kalau yang itu masih agak proses padahal gitu ya sudut pandang mas Arief sendiri ini sudah dari mulai struktur anatominya mungkin sudah terlihat apa ya enak dilihat mungkin kode ya ya semangkannya semangkannya gitu ya hampir jadi gitu ya semangkannya pohonnya jadi udah udah mau menikahat saya jadi harganya pun juga beda ya kita terus lagi-lagi apa lagi ya ini apa kianti ini yang kianti Oh ini kianti sampai berapa ini kianti kalau ini kalau ini satu setengah satu setengah juta temen-temen ya untuk sanjang model kayak tadi ya ya ini sampai berapa kalau ini kalau ini satu setengah juta temen-temen ya untuk sanjang sanjang yang seperti ini harganya satu setengah juta Wow masih bisa masuk tidur ini kita lihat lagi Oh sini 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 nah ini ini apa namanya grouping ya ya grup ini ini ceruk ingkit ya ceruk ingkit ini nama ratennya Trivasia Tripolia apa ya Iya iya Trivasia Tripolia kalau nggak salah-salah saya agak lupa hahaha ini namanya grouping ya grouping Oh ini cakep juga ya sampai berapa kayak gini nih mas Arief kalau untuk ini harga 5 jutaan 5 jutaan ya teman-teman ya stop ini kalau saya lihat malah udah hampir jadi ya segerang ya dilihat udah enak banget nih benar 5 juta teman-teman untuk grouping jeruk pinggit ya jenis jeruk pinggit ya ini ada pimbang lagi ternyata ya tadi kan ada pimbang 2 disana ya ini ada lagi di sini nah yang ini penasaran berapa harganya kalau yang ini mas Arief Oh ini kalau memang ini 4 juta ini 4 juta ya jadi malah masih lebih murah dari yang di depan gitu ya yang ini 4 juta teman-teman ini kan pesananya ini mau di beli ulang lagi itu tapi ya dibuat rampingan saya lempas ini mau di coba tapi ya udah lumayan lah iya ukurannya besar atau mungkin medium ini berannya masih di masaknya besar ya lebih dari 30 cm ya kalau medium kan maksudnya yang antara 30 cm oke kita lanjut ya lihat koleksi lagi-lagi yang lainnya ya kalau ini ini apa ini bahan ini mas Arief ini timang juga yang lagi ya proses pembesaran lagi programan lagi program pembesaran ya program pembesaran cabangnya cabangnya ya Oh lagi di groundnya kalau yang kayak gini masih proses dijual apa nggak mas Arief sementara belum Oh belum ya masih proses ya masih lama lagi terlanjut lihat-lihat yang sudah keluar harganya oke ada kali Andra ya di dunia iya iya ada beberapa kali Andra ini apa ini ini keringin kimung kimung ya Wah asik tapi ini khus akar teman-teman akar tapi ini agak kurang sehat kalau gitu ya tapi oke juga nih akarnya nih mantap khus akar temen-temen ini dijual juga ini ya kalau seperti ini mungkin belum lagi lagi kurang sehat ini oke belum dijual karena kurang sehat temen-temen ya kita lihat yang lain sini ada Kali Andra ya iya Kali Andra Kali Andra Anu bunga apa ini ya tinggal ya bunga pink bunga pink ya kalau kayak gini Kali Andra sampai berapa ini Mas kalau yang seperti ini saya jualin sih kisaran 2 juta ini kisaran 2 juta ya Kali Andra oke XL ya sepertinya ada berapa nih Kali Andra disini ada tiga ya berapa 1 2 3 ya Kali Andra ya 3 oke ya program pulang lagi nolongan lagi kita coba turut teman-teman oh iya oke oke ini ini udah dijual ini keluarganya juga belum dijual juga masih programan ini tapi udah kelihatan bagus loh iya yang ini apa ini Mas Ari bagus sekali ini kelihatannya ilang-ilang ya atau wangsian gitu mantap nih temen-temennya ini gaya air terjun iya kalau yang seperti ini sampai berapa ini Mas Ari kalau udah seperti ini saya jual itu harga sekitar 2 juta 2 juta ya wah sama hal ya 2 juta ini tolong dijelasin ini bisa harga 2 juta dari mananya ini yang namanya mewah pasas istimewanya ini ada di akarnya ini akarnya ya roh akarnya itu ke bawah kelihatan Oh jadi kalau untuk kasih kan kebanyakan kan tunggal patang Oh iya akarnya ini sampai akarnya diekspos Iya keskit ya Iya jadi ini teman-teman lihat bisa dilihat ya mantap ya harganya 2 juta yang ini tapi ini masih bisa nego ya Mas masih masih tenang aja teman-teman masih bisa nego nggak usah khawatir Oke cakep nih bagus yang satunya lagi ini apa ini sama aja ya sama ilang-ilang ilang-ilang juga ini ya sama keskit Nah kalau kebanyakan kan kalau kesken biasanya kan batang ini dengan batang yang bawah yang lebih itu kan rot akarnya kalau yang tadi rose akarnya ya kalau ini batang ya ini harga sampai berapa kalau ini kalau seperti ini sih agaknya 500.000 500.000 teman-teman masih terjangkau seneng aja Oke yo lanjut Oke ini coba lihat nih asem nih kerennya temunya ini namanya ini asem apa ini Mas ini jenis asem manis ini bukan asem Jawa kan Oh gitu ya ada lebih hanya kalau asem manis itu dia itu lebih sering berbunga anu berbuah-berbuah ya itu udah ada buahnya ya ini ya iya udah sering berbuah ini beda sama yang sebelah ini jenis asem Jawa ini asem Jawa kalau ini ini asem manis teman-teman kalau yang ini jadi jenis asem ada ini ada dua ya ada asem Jawa sama asem manis kalau yang asem manis tuh mengeluarkan sering rajin mengeluarkan buah ya teman-teman ya dan tekstur kulitannya juga lebih halus kalau nggak salah ini lebih halus daripada asem Jawa kalau asem Jawa kan teksturnya lebih apa lebih berkerut kayak boksus ya kayak kulit boksus hampir kayak kulit boksus sampai berapa ini asem Jawa kayak kayak gini kalau ini kan sebenarnya masih ya programan pendidik tapi belum belum belakang-belakang sampai di belakang belum keluar harga ya Oke kalau yang ini asem manis nah kalau ini sudah ini Oh ini udah udah bergerak sampai berapa ini mungkin teman-teman pintau kalau untuk asem manis yang udah sering berbunga ini sih saya jual lebih kisaran di dua setengah dua setengah juta ya teman-teman ya asem manis namanya sering berbunga itu berbuat juga terus gitu enggak putus asam manis ya namanya kayak apa tuh kayak permen anunana semua Oke lanjut yuk lihat lagi yang mana Oh itu tuh tuh lihat disana ada kawista juga ya coba Oke ini teman-teman ada kawista juga ya casket juga ya Kenapa nih ya saya tanya sekarang saya jadi bingung tiap sekali saya lihat rata-rata banyak gaya casket ya apa memang Mas Arek itu menyukai karakter casket ya atau gimana enggak sih jadi kalau saya bentuk posisi itu sebenarnya sih ya semuanya lah saya bikin semuanya dibikin ya cuma kebetulan yang saya lihat kebetulan casket juga 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 bentuk casket gitu oh gitu ya oke oke ini jenis kawista ya ya ini jenis kawista kawista batu ini sampai berapa ini kalau Mas Arief kalau dijual untuk yang casket seperti ini saya jual di agak kisaran satu setengah satu setengah juta ini teman-teman ya anu kawista casket Oke coba dilihat sini nih nah ini harganya satu setengah juta bandrolnya tentunya masih bisa kaneko enggak ini Mas kalau ini mungkin Oh ini net ya ini net teman-teman satu setengah juta awista Oke teman-teman sobat bonsai nusantara mungkin untuk keliling survei-survei harganya sampai disini dulu ya mungkin karena hari juga udah semakin siang udah mungkin panas juga ya tentunya tadi saya sudah ajak teman-teman untuk keliling-keliling lihat koleksi Mas Arief ya dari mulai yang bonsai-bonsai small terus mame juga terus medium atau sampai yang terbesar juga sudah di cross-check semua harganya ya mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut nanti teman-teman bisa komen aja atau mungkin menghubungi nomor WA beliau ya di naseh nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-temannya di deskripsi video nanti teman-teman bisa lihat aja disitu nanti eh jangan lupa ya klik subscribe like dan share tentunya kalau teman-teman suka dengan video ini Oke tentunya juga komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan berita-berita video terbaru dari saya Oke terima kasih ya sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi episode selanjutnya mantap sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax